Hai, ketemu lagi di channel saya, FNB Live & Story Channel. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Rekan-rekan, kondisi tubuh dan tingkat kesehatan kita tidak terlepas dari gaya hidup dan pola makan dari diri kita sendiri. Oke, salah satu penyakit yang masuk dalam penyakit daftar penyakit kritis adalah hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi. Dalam dunia kedokteran, penyakit hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena progresnya lama dan memang akan mengancam kesehatan dan mengancam jiwa juga apabila terkena penyakit darah tinggi. Seorang dibilang menghidup hipertensi bila dalam pengecekan tekanan darah atau pada saat tensi darah, sistolik menunjukkan angka di atas 140 mmHg dan diastolik menunjukkan angka di atas 90 mmHg dalam 2 hari berturut-turut. Makanya penghidup penyakit hipertensi disarankan selalu mengecek setiap hari dan secara rutin untuk tekanan darahnya. Untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi, gejala awal pertama adalah sakit kepala secara konsisten, secara konstan. Terus menerus sakit kepala, sakit kepala, sakit kepala. Kemudian kepala pusing sampai dengan vertigo yang lebih dari 3 hari. Hati-hati, vertigo itu bisa menyebabkan struk dan dari struk juga menyebabkan vertigo. Kemudian yang paling sering kita temui adalah hidung mimisan. Itu artinya tekanan darah tinggi sampai memecahkan peredaran darah atau nadi kecil di dalam hidung kita. Selanjutnya kesemutan. Muncul bintik darah di bola mata. Itu juga terjadi perdarahan akibat tekanan darahnya tinggi. Detak jantung tidak teratur dan banyak lagi hal-hal lain sebagai tanda awal seorang mengidap penyakit hipertensi. Di video saya kali ini, saya akan berbagi informasi tentang makanan apa saja yang menyebabkan timbulnya atau menyebabkan seseorang bisa mengidap penyakit hipertensi. Semoga video ini dapat bermanfaat, menambah informasi, menambah wawasan rekan-rekan sehingga kita bisa menghindari, bisa terhindar dari resiko hipertensi dari sisi makanan. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, share video ini, dan jangan lupa join member di channel saya. Simak video saya sampai akhir. Let's go, and this is FND Live and Story. Teman-teman, berikut daftar makanan penyebab darah tinggi atau hipertensi yang harus kita hindari sedini mungkin ya. Pertama adalah gula. Nah, hindari dan kurangi makanan dan minuman berkadar gula tinggi. Konsumsi gula yang tinggi yang berlebihan akan memicu obesitas dan diabetes yang secara langsung akan mengakibatkan naiknya tekanan darah. Batasi asupan gula mulai dari sekarang. Wanita maksimal 6 sendok teh dan pria maksimal 9 sendok teh perharinya. Selanjutnya, garam. Sudah menjadi sebuah dogma di kehidupan kita ya semua kalau makanan yang terlalu asin bisa bikin naik darah alias bikin darah tinggi. Dari sisi medis, makanan dengan kadar natrium atau kadar garam yang tinggi dapat memicu tekanan darah tinggi. Selanjutnya, lemak jenuh dan lemak trans. Makanan yang satu ini tergolong dalam daftar makanan yang enak dan lezat. Namun, makanan dengan kadar lemak tinggi menyimpan resiko penyakit hipertensi yang dapat memicu penyakit-nyakit turunan lainnya seperti kolesterol, penyempitan pembuluh darah, bahkan yang lebih parah lagi memicu penyakit jantung. Lemak jenuh terdapat di daging-daging merah, susu, keju, jerawan, santan, dan mentega serta banyak lagi yang lainnya. Berikutnya, kafein. Siapa yang gak senang minum kopi? Saya, peminum kopi. Minuman yang mengandung kafein memang dapat meningkatkan metabolisme secara spontan. Orang yang ngantuk, orang yang lemes, bisa kembali segar setelah minum kopi. Itu karena kafein secara insam dapat meningkatkan tekanan darah. Namun, jika berlebihan, beresiko memicu penyakit hipertensi. Batasan aman mengkonsumsi kafein adalah 400 mg per hari atau setara dengan 4 cangkir kopi. Bagi penderita hipertensi, sudah mulai harus dibatasi dengan mengurangi asupan kopi. Jadi, 200 mg per hari atau 2 cangkir saja. Kemudian, makanan olahan atau makanan kaleng mengandung kadar garam yang tinggi karena garam digunakan untuk sebagai bahan pengawet alami. Berikutnya, penyedap makanan atau MSG. Tinggi kadar natriumnya. Berbahaya bagi penderita hipertensi. Nah, rekan-rekan, kita harus menjaga asupan yang sekiranya dapat memicu penyakit tekanan darah tinggi. Di samping itu, menjaga menerapkan gaya hidup sehat, olahraga teratur, kontrol stres yang tepat, istirahat yang cukup, menghindari rokok, asupan alkohol, secara medis dapat menekan resiko terkena penyakit hipertensi. Dan yang paling penting, menjaga asupan makanan sehat setiap harinya. Rekan-rekan, lepas dari apakah itu hipertensi penyakit genetik atau tidak, tapi di zaman seperti sekarang ini, dengan tingkat polusi yang kadang cukup tinggi, gaya hidup yang tidak sehat, seseorang yang tidak mempunyai keturunan atau genetikal penyakit hipertensi bisa terkena penyakit hipertensi. Itu yang harus kita waspadai dari sekarang. Tidak hanya orang-orang yang sudah menulai yang terkena hipertensi, dari anak-anak sampai kalangan remaja pun bisa terkena hipertensi. Jadi, awasi kesehatan kita, kontrol kesehatan kita dari dini, dan juga kita harus banyak mengetahui makanan-makanan apa yang bisa memicu atau berpotensi terkena penyakit hipertensi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke semua rekan-rekan. Mungkin saja, share video ini dapat memberikan suatu peringatan kepada rekan-rekan dan yang belum menderita hipertensi maupun yang sudah menderita hipertensi agar bisa lebih menjaga pola makannya agar bisa menekan resiko hipotensi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam FN di Indonesia. PraSyawa. Sama-tarepat late. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!